5 Kontroversi Pinkan Mambo Pindah Agama Hingga Hamil Diluar Nikah Terima kasih telah menonton di dunia hiburan tanah air terbaru mantan personil dua ratu itu menue kecaman warganet setelah sang suami melakukan pelecehan seksual pada putri kandungnya namun kasus yang menimpa remaja 16 tahun tersebut bukan skandal pertama dari sang penyanyi sejak kemunculannya di dunia hiburan pada 1999 sosoknya memang terbilang kontroversial berikut deretan kontroversi Pinkan Mambo seperti dikutip Okezon dari berbagai sumber satu hamil diluar nikah Pinkan Mambo dengan gamblang mengaku pernah hamil diluar nikah bahkan kepada Richard Lee dia mengaku menjalin hubungan dengan 5 pria sekaligus hal itu membuat dia tidak tahu siapa ayah kandungnya saat itu aku punya 3 atau 5 pacar jadi sebenarnya aku tahu persis apakah anak aku itu dari Filipina atau Indonesia kata Pinkan Mambo dalam channel youtube Dr. Richard Lee 2. Klaim jadi simpanan artis kontroversi Pinkan Mambo selanjutnya adalah mengklaim diri sebagai perempuan simpanan dari artis berinisial G peristiwa tersebut menurut dia terjadi sebelum dirinya memutuskan menikah pada 2005 kedati demikian ibu lima anak tersebut enggan membongkar sosok artis yang menjadikannya sebagai simpanan meski begitu dia tidak menampik sang artis termasuk pria kaya 3. Pindah agama memutuskan pindah agama merupakan kontroversi Pinkan Mambo selanjutnya bahkan dia belak-belakan mengaku pindah agama karena merasa hidupnya penuh masalah lewat seorang teman dia kemudian mengenal ke kristenan ketika sudah pindah agama dia mendapatkan semua hal yang dahulu didoakannya bahkan utang-utangnya lunas dalam waktu sekejap temanku bilang aku memang harus mencari Tuhan kalau mau bahagia ujarnya dikutip dari channel youtube Maya Al-Eldo TV 4. Sentil Maya Estianti kontroversi Pinkan Mambo selanjutnya adalah ketika dia menyentil Maya Estianti setelah tampil di podcast pendiri dua ratu tersebut sang penyanyi sakit hati karena Maya membongkar masa lalunya termasuk menggugurkan kandungan Pinkan juga menuding kebaikan yang ditampilkan Maya Estianti hanya pencitraan aku tadinya suka sama Maya sekarang enggak aku capek baik-baikin dia tapi feedbacknya tidak sama ujarnya dikutip dari star pro Indonesia 5. Suami lecehkan sang putri terbaru anak kedua Pinkan Mambo MA mengaku menjadi korban pelecehan seksual saat masih berusia 12 tahun dia mengaku mendapat perlakuan tidak senonoh dari ayah tirinya selama 3 tahun dari 2018 hingga 2021 aku bilang ke mami kejadiannya sambil nangis reaksi dia ya kayak percaya selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton